. Selain tak mengantongi izin dari lingkungan tempat Yayasan Abadi Bina Mentari beroperasi di Desa Sukaratu, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, aktivitas Yayasan tersebut juga mengganggu ketentraman warga. Yayasan Abadi Bina Mentari bergerak di bidang pengobatan mental. Pasiennya sebanyak 70 orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Yayasan tersebut mengontrak dua unit rumah, satu rumah dipergunakan untuk kantor pengurus panti, satu lagi digunakan untuk menampung pasien. Lokasi kedua rumah itu berada di pemukiman padat di Jalan Utama Desa Sukaratu, KD Sukaratu. Sahya Suharyaputra mengatakan banyak warga mengeluh merasa terganggu sebab banyak ODGJ yang berkeliaran di kampung. Nama Yayasan Abadi Bina Mentari Santar setelah ada pasiennya bernama Riki Nugraha, usia 35 tahun, meninggal dunia di kawasan Jembatan Dano. Kecamatan Sumedang Utara pada Senin, 3 April 2023, dini hari. Setahu saya, satu tahun lalu, saya merasa, merasa saja pernah, sebagai pasien, dalam hal ini pasien ODGJ itu, dia terlalu bebas Pak, sering berkelunjuran di lingkungan, khususnya wilayah Sukaratu lah ya. Jadi nggak dikarantin aja Pak ya? Tidak. Nah justru saya tadinya ingin menyalankan pada pengelola ODGJ itu, supaya seolah-olah tempat ODGJ ini seperti pasantren lah ya, supaya tidak bisa keluar, kalau mungkin itu ada aturan tersendiri lah, sebagaimana layaknya mungkin menangani orang yang dikatakan lah ODGJ gitu ya. Jadi ya mungkin pencara di tanah kami itu kebetulan sudah didahului dengan pindahannya seolah-olahnya dari pengelolaan ODGJ itu ke Sundan. Ya mungkin saya tidak tahu untuk bagaimana kelanjutannya gitu, kelanjutannya. Pak, pernah nggak Pak? Selama ini tidak ada, Pak, yang. Saya tidak tahu untuk bagaimana kelanjutannya. Ini kan berkelihani, Pak. Selama ini tidak ada, Pak, yang. Saya kena-kena begini. Saya kalau misalnya dalam teori-teori jangankan laporan informasi aja yang sempatnya menggampu warga saya, ya sekitar lingkungan otomatis. Saya dengan sendirinya, dengan peruntangan gitu ya. Tapi selama ini juga. Saya teman-teman, ya, laporan-laporan bahwa ODGJ cara berkelihan sih. Setahu saya, iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.